Musik Koperasi simpan pinjam masih terus menjadi isu yang dihembuskan oleh pemerintah sebagai satu koperasi yang harus terus diperhatikan karena mengingat demam, gagal bayar sehingga pemerintah kemudian melahirkan apa yang disebut dengan closed loop dan open loop kalau kita melihat Koperasi simpan pinjam sebenarnya ya closed loop ya cuman ini maunya pemerintah tentu saja kita dengarkan saja dan ya kita ikutilah semampu yang bisa kita ikuti hari ini saya ada di Koperasi Simpan Pinjam Kedirif Union Semarong di Sanggau ini sekitar 6 jam dari Pontianak tapi ini adalah gudangnya Koperasi-koperasi berkualitas di Kalimantan Barat dan saya sedang ngobrol ini dengan Pak Daniel ketua pengurus Pak ya betul beliau ini orang lama wajahnya gak asing lagi dan di sebelah Pak Daniel ini anak muda saya berjas biru Ben Hur Pak burus siap panggilnya burus nama lengkapannya apa Pak? Upendius Upendius Burus dan kita akan ngobrol sedikit sama beliau ada dua hal sebenarnya menarik dan kami dari peluang ingin betul mendapatkan masukan dari Sumarong sebagai salah satu atau sepuluh besar Koperasi Kedirif di Indonesia yang kinerjanya terus moncer yaitu mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus kadang-kadang melelahkan kalau kita ikuti tapi kita tidak ikuti juga kadang-kadang kita dibilang apa ya Pak ya tahan dan sebagainya Pak Daniel kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah belakangan ini mengenai KSP sudah harus close loop dan open loop bahkan sudah keluar permen kopnya Pak untuk menyuruh koperasi mengikuti alur itu ya saya tidak ingin mengatakan tidak tapi menurut Bapak di mana ini nilai positifnya Kak atau nilai yang bisa kita ambil dari kebijakan ini Oke baik sebelumnya Bapak Ibu dimanapun anggota KSP Kredit Union Sumarong berada kami Sapa dengan salam nasional Adil Katalino Becuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Arus 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 kita Sapa menggunakan salam dari Kabupaten Sanggau tutunya tiup akalnya mido oi baik terima kasih Bapak ya sejauh ini kami melihat ada beberapa hal yang menjadi catatan penting ya tentu dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Sumarong khususnya CU Sumarong saat ini kami telah menerima edaran ya yang disampaikan secara khusus ya kepada KSP Kredit Union Sumarong terkait dengan pernyataan mandiri kami melihat ya sementara ini pengurus KSP Kredit Union Sumarong melalui pernyataan mandiri sel deklar masih menyatakan Koperasi Kami tetap sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup tertutup yaitu dari untuk dan oleh anggota dan sanggup memenuhi semua ketentuan undang-undang B2SK dan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM yaitu nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dan belum melakukan perluasan bidang usaha sebagai Koperasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas atau terbuka atau open loop dan sanggup memproses perizinan usaha kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang B2SK nah ini tapi ke depannya melihat persaingan usaha tentu di bidang perbankan dan non perbankan yang tidak menutup kemungkinan KSP CU Semarung juga akan melakukan pelayanan kepada masyarakat luas dan terbuka contoh open loop tetapi untuk saat ini kami masih itu pelayanan tapi bukan simpan pinjam tuh? ada usaha ini ya? ya bukan ya itu nanti ada hubungannya ke di luar simpan pinjam ada pengembangan usaha pengembangan usaha nah ini disesuai juga dengan perencanaan rencana program kerja yang sudah kami susun bersama ya tinggal nanti pada tanggal 18 Maret 2024 ini ya minta masukan persetujuan dalam rapat anggota Tarnam itu yang untuk pengembangan usaha di luar simpan pinjam nah sementara kendala untuk kendala mengapa CU Semarung ini belum melakukan pelayanan kepada masyarakat luas dan terbuka nah ini karena saat ini pengelolaan kita kan berasal dari anggota ya berasal dari dana anggota yang sudah ada di kooperasi ini tentusan ini belum mampu untuk melakukan pengelolaan dana dari anggota secara maksimal nah ini sehingga eh profit yang maksimalnya juga belum mampu seperti yang kita lihat di eh jasa keuangan lainnya seperti perbankan seperti itu Pak padanya menarik tadi Bapak katakan bahwa kita sampai sekarang belum eh open loop ya maksud Bapak open loop dalam pengembangan usaha ya Pak ya ya pengembangan usaha kalau produk kan anggota mesti tetap apa dana dana itu selama karena kooperasi ini masih ditahat dengan PP 995 Pak ya bahwa usaha kita simpan pinjam dari anggota untuk anggotanya ya yang bapak masukkan open loop itu kita sedang menjajaki membuka usaha lain betul ya Pak kalau membuka usaha lain itu kan berarti pengembangan ya yang pemerintah sering eh sampaikan spin off ya kooperasi terutama KSP disarankan supaya spin off prosesnya walaupun sebenarnya sarannya juga agak apa agak agak anomali lah Pak ya karena kan kalau KSP itu ya simpan pinjam sebenarnya tapi mungkin tutupan zaman membuat pemerintah menganggap spin off penting nah kalau seandainya Semarong juga harus melakukan spin off tapi belum kan Pak belum nah katanya tahun ini mau dibicarakan dengan anggota ya ya kira-kira apa Pak yang yang crucial atau urgent bagi kepentingan anggota itu sendiri oke baik terima kasih ya ya memang di beberapa sebenarnya rencana kita untuk melakukan spin off tadi yang sudah mulai digaum-gaumkan itu di tahun 2014 sudah sudah lama dan kemudian setiap tahun dengan tim yang sudah kami kami bentuk di Ciu Semarok ini ya terutama karena di tahun 2024 ini sudah melakukan pergantian pengurus ya dan pengawas juga kami sekarang ya melalui program kerja menitip ya menitip PR ini agar nanti di tahun 2024 ini setelah mendapat pengisahan dalam rapat anggota tahunan ya bisa dieksekusi nah oleh sebab itu eh kami yang sekarang ini pengurus juga menyampaikan pesan kepada pimpinan pengelola ya dan kebetulan juga pimpinan pengelola ini kami perpanjang untuk masa jabatan beliau ini ya supaya bisa mempersiapkan dalam waktu sekitar ya 6 bulan 8 bulan untuk menyiapkan eh ke speed of ini atau kami sebut saat ini grupnya nanti seperti itu Pak artinya kalau ini kita lanjutkan nanti ini adalah urusan para pengelola manager ya dengan di apa diteruskan nanti program kerja ini oleh pengurus yang baru Pak Burus bagaimana eh kesiapannya nih dengan tugas-tugas tambahan ya pasokan anda bagaimana kira-kira persiapan ini sudah kita mulai dan sudah kita menjajakan dengan bekerjasama dengan pendor dan juga alih-alih SDM kita di luar sana dan kegiatan ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 tahun untuk mempersiapkan kami dengan mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur terkait dengan kegiatan usaha yang akan kita bangun bersama dalam di luar ini adalah di luar konteks post loop jadi open loop tetapi konteks ini betul-betul di luar simpan pinjam kemudian kegiatan ini juga selain itu kita juga mempersiapkan kebijakan-kebijakannya kemudian perangkat-perangkat yang sudah kita bekerjasama dengan pihak konsultan kita untuk di holding nantinya nah semoga dengan harapan kami di tahun 2024 ada beberapa rencana usaha-usaha yang bisa bergerak yaitu bidang jasa kemudian ada yang juga bergerak di bidang produksi dan juga konsumen nah hal ini tujuan semata-mata adalah memperkuat usaha-usaha baik itu untuk cerus marung dan hingga mitra bagi para anggota dan kita bukan sebagai pesaing dalam hal ini bagi anggota yang sudah memiliki usaha-usaha tetapi kita justru mendukung dan mendorong lebih luas tentang kita berdirinya nanti usaha-usaha baru ini adalah sebagai supplier bukan sebagai pemain di tengah-tengah anggota bukan pemain baru ya nah ini tujuannya dan memang pengurus yang prode yang lama sudah memberikan satu legacy kepada pengurus yang baru dan pengolah yang akan datang itu mempersiapkan juga pasti dengan fisik satu usaha atau bangunan yang sudah akan siap kita launching dalam kegiatan ini terutama untuk mendukung kegiatan holding nantinya nah holding ini dapat bisa berupa kooperasi atau juga bisa berupa bersifat dengan perusahaan PT PT ya kemudian juga nanti ini menjadi satu kesatuan grup dimana nanti grup ini keberadaan kooperasi simpan pinjam dari sumarung adalah sebagai pemegang saham ya 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 dalam hal ini atau pemegang kendali sehingga nanti tidak tertutusnya antara atau sinergi antara holding dengan kooperasi simpan pinjamnya nah kemudian anggota juga dalam hal ini juga akan menjadi anggota dari holding dimana simpan pinjamnya itu tetap dilaksanakan di kooperasi simpan pinjam dari kredit pinjam semalunya sedangkan usaha-usaha yang ada adalah bentuk dari apeliasi usaha-usaha juga bagian dari kegiatan kebersamaan yang dapat dilakukan oleh baik itu dari anggota itu sendiri baik itu juga dari kooperasi sebagai pengawas langsung ya sebagai pemilik juga dan bagi holding nanti adalah betul-betul yang bersifat mensuplai kebutuhan-kebutuhan di luar simpan pinjam yang sifatnya lebih kepada sektor hal ini yang kita lihat nah tujuan yang kita lakukan ini adalah betul-betul melihat usaha yang ada sebagai sektor-sektor yang dapat mencapai kebutuhannya yaitu misalnya lebih banyak di Kabupaten Sanggau ini kan sawit kebunan kelapa sawit pasti membutuhkan yang namanya pupuk kita tahu pupuksan ini cukup langka yang diperoleh di Kalimantan Marat dengan pemasok-pemasok yang ada nah kita hadir di sini adalah betul-betul ingin bekerja dengan suatu perusahaan yang dapat mensuplai kebutuhan-kebutuhan anggota dalam hal ini kemudian dari sektor jasa kita juga dalam hal ini bisa seperti jasa konsumtif atau jasa suatu ekspedisi bagi anggota kita kalau sekarang pak kita lihat Sumarong kan terus besar nih pak sekarang berapa pak kinerja keuangannya anggota kita untuk kita bisa melihat nanti berapa besar peran mereka untuk masuk di pengelolaan spin-off ini anggota jumlah cabang maupun kinerja usaha keuangan tentunya saat ini KSP kinerja Semarong memiliki jumlah pelayanan terakhir pada tahun 2023 sebanyak 70 kantor pelayanan dan ini kita menyelesaikan pada tahun 2024 dengan hadirnya Undang-Undang PPSK dan juga Permenkop nomor 8 tahun 2023 terkait dengan perizinan kantor cabang berdasarkan dengan OSS bahwa termuat ada tiga kategori kantor pelayanan atau jaringan pelayanan kantor cabang itu terdiri dari kantor cabang kemudian kantor cabang pembantu dan kantor kas nah ini kita sudah akan mempersepunyai verifikasi dan kita sudah berkoneksi dengan pihak pembina kooperasi provinsi kita melalui dinas kooperasi dan UKM provinsi kantor marat tertuang pada tanggal 16 Januari 2024 kemarin bahwa kita akan memperifikasi sejumlah anggota dan aset berdasarkan Permenkop nomor 8 tahun 2023 dan juga sesuai dengan pernyataan mandiri pengurus yang sudah didana tangani dan juga sudah di upload di single online submissionnya OSS pada tanggal 4 Oktober 2023 nah persiapan ini dengan jumlah anggota saat ini dengan per 31 Januari 2024 lakukan keuangan kita jumlah anggota 58.223 orang anggota dengan jumlah aset saat ini senilai 684 miliar kemudian dengan penyaluran atau pembiayaan atau penyaluran dana kepada anggota kita melalui dengan pinjaman sampai dengan pada 31 Januari 2024 kita sudah memberikan penyaluran kepada anggota kurang lebih hampir 500 miliar padanya tadi kita udah denger beberapa rencana-rencana yang dikembangkan oleh GM terkira Anda ingin memberikan saran apa kepada anggota baik para anggota dimanapun berada khusus anggota KSP Kredit Union Semarung kami sebagai pengurus yang diberi amanah oleh anggota dalam rapat anggota tahunan agar beberapa program kerja pengurus yang sudah kami susun bersama dapat didukung sepenuhnya terutama dengan pengembangan kita yaitu di spin-offnya nanti kemudian yang kedua khusus di KSP ini Koperasi Simpan Pinjam kami menyarankan kepada anggota ya mari kita bersama-sama untuk memajukan lembaga kita ini dengan cara yang pertama mendukung program kerja pengurus kemudian yang kedua jika sudah meminjam ya mengembalikan pinjaman tepat waktu, tepat jumlah ya kemudian yang berikutnya selalu mempromosikan ya CU Semarung ini kepada saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada kita ajak teman-teman anak-anak orang tua keluarga tetangga untuk bergabung dengan KSP Kredit Union Semarung teman-teman dari sosok Sanggau Kalimantan Barat kita ngobrol barusan dengan para pengurus dan pengelola CU Semarung keren banget dan kita akan ketemu lagi dengan kopit-kopit lainnya yang juga keren di Belantara Nusantara Salam selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati